Bandung, Kompas.com, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Sufahriya ditingkatkan status Polres Bandung menjadi Polresta Bandung. Peningkatan tipologi Polresta Bandung ini berdasarkan dengan Surat Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. B-849-MKT-01-2019-18-September 2019 Perihal peningkatan tipe dan pembentukan Polres, pengukuhan peningkatan tipologi Polresta Bandung, merupakan perwujudan kepercayaan pemerintah terhadap jajaran Polresta Bandung yang telah bekerja dengan baik dan maksimal, sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah yang mengharuskan adanya peningkatan tipe agar terwujud pelayanan prima kepada masyarakat, kata Rudi, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 9-12-2019. Berdasarkan historisnya, Polres Kota Bandung berdiri pada tahun 2003 yang merupakan pemisahan dari Polres Cimahi, dengan 22 Polsek dan saat ini pada tahun 2019 meningkat menjadi Polresta Bandung dengan jumlah Polsek 25, jumlah personal 1.765 orang, jumlah penduduk 3.374.316 orang, dengan police ratio B1-1911. Baka juga, penemuan kerangka manusia di kawasan hutan parongpong Bandung masih misteri, sehingga diperlukan pembentukan Polresta Bandung guna mewujudkan pelayanan Polri yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bandung, kata Rudi. Kedepan, pihaknya akan menyesuaikan penyusunan organisasi, anggaran, sarana dan prasarana serta penambahan jumlah personel secara bertahap dan menurut skala prioritas, sesuai dengan kebutuhan ideal. Yang diselenggarakan dengan perkembangan Polres Kota Bandung, kenaikan status ini dilatar belakangi oleh dinamika kemanan, luas wilayah serta jumlah penduduk di Kabupaten Bandung yang terus meningkat. Atas kenaikan tipe tersebut, kepemimpinan Kapolresta pun berubah semula dari Ajun Komisaris Besar Polisi menjadi Komisaris Besar Polisi, kata dia. Tak hanya Polres Bandung, beberapa waktu lalu, Rudi juga menaikan status Polres Cirebon menjadi Polresta Cirebon. Pada saat ini, Polresta Cirebon terdiri dari 27,5 tipe dan 22 tipe rural, dengan wilayah hukum 34 kecamatan membawahi 351 desa dan 12 kelurahan. Baka juga, hilang 3 hari, mahasiswi ditemukan tewas terkubur di belakang indekos jumlah personel sebanyak 1.383, sedangkan jumlah penduduk sebanyak 1.803.067. Rasio Polri, masyarakat adalah 1.304, sehingga pelayanan Polri masih belum se-ideal yang diharapkan untuk dapat menjangkau komunitas terkecil, seiring dengan peningkatan tipe Polres Cirebon menjadi Polresta Cirebon, diharapkan segenap anggota dapat meningkatkan semangat pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan meningkatkan mobilitas dan frekuensi kinerja dalam memberikan perlindungan, pengayuman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kata dia.